Halo, sekarang kita belajar family code untuk yang G Pertanyaannya, kenapa gak pake family code F aja? Gitu ya, family code F gitu Karena family code F cenderung lebih susah untuk divaryasiin Nomor 1, nomor 2, dia mainnya pegel Jadi kalo disuruh main F, kalo saya pribadi mending kapo tambah 1 Suaranya lebih bagus Kamu akan bisa main sangat lama untuk di komsel Karena kan, pewe kadang suka lama kan Kalo disuruh barcode, terus-terusan main di F isinya so barcode semua F, misalnya G, minor, A, minor, bass, j, j, j Isinya barcode semua, kamu main berapa lama, paling sejam juga udah pegel gitu Jadi saya mendingan biasa saya kapo disini Saya langsung mainnya kayaknya ya Jadi langsung aja, family code G G merupakan favorit, favorit saya, family code favorit saya Karena kenapa? Karena suara saya di G gitu Dan suara pester juga di G Jadi apa-apa ya, kebaikan mainnya di G, terlalu sering apa-apa G pokoknya Jadi menurut saya salah satu family code yang paling patut diapalkan gitu ya Ya, family code isi yang apa aja G, G, satu, G minor, B minor, C, D, E minor, F bass minor, G Ya, itu yang biasa ya Saya ulang lagi Nah, itu ya, itu yang standar ya Yang saya biasa mainin cuma bukan kayak gitu ya Saya biasa mainin itu Ini satu, ini satu saya Dua saya Minor tujuh Tiga saya, ini B minor Atau D on B C saya D Nah, ini yang penting Tujuh D on F sharp Begitu ya Simple, simple banget Code yang paling sini dipakai Variasi juga banyak banget Misalnya Ini ya, ini variasi-variasinya Banyak banget sih Kalau variasi Cuma banyak banget Cuma Ini jangan saya pake Ya, ini G Aminor Biasa Kalau Aminor Biasa Saya tambahin Karena aku suka pake tambahin B B saya selalu gini Jangan pake kayak gini Ada aku suka pake gini Kalau saya suka pegel Jadi saya pake gini C D E Minor F sharp Gampang ya Ntar variasinya Banyak sih Misalnya kita main Tinggi-tinggi ya Eh, tinggi-tinggi Naik-naik terus ya Satu-satu Hmm, gimana ya Satu-satu Gampang ya Tensi-tinggi OUT T Emperor Atangeram ambain Maria Eh, tadi gak doang deh Simpel ya Variasinya ada apalagi Variasi misalnya Kadang-kadang pake Kayak ada banyak progression Dia ngebutuhin namanya tuh 5 on 4 Atau D on 4 Misalnya lagu apa ya Misalnya lagu Misalnya progression ini 4, 4, 4, 5, 3, 6 Ya D, D, C, D, B minor, E minor Ya Hanya engkau Jadi Jadi Hanya engkau Ya, jadi Kalau yang biasa Hanya engkau Itu yang biasa ya Kalau yang Ada 5 on 4 Atau D on C Itu gini Itu di setiap Progression ada Biasanya Dia soalnya Lumayan indah Jadi Jadi Oke Ya, buat teman-teman Tips yang Kalau mau Lumayan lancar Ya Biasanya Latihannya gimana Latihannya biasa Pas satu ketuk aja Misalnya Tu, wa, ga, pa Tu, wa, ga, pa Tu, wa, ga, pa Tu, wa, ga, pa Nah, itu satu mokot D, 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 d Kayak gitu Kalau bisa Kalau bisa Taruh Gakang liat Gitu Oke